Kita sudah membaca dan mendengar khutbah Rasulullah SAW yang di dalam kitab ini di nomor 77 tentang akhlak yang buruk. Yang antara lain adalah berbagai macam bentuk kezaliman. Rasulullah SAW katakan berhati-hatilah terhadap kezaliman. Karena kezaliman itu menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hindarilah oleh kalian perbuatan yang keji atau ikut-ikut berbuat keji. Hindarilah juga sikap kikir pelit. Karena yang membuat hancur umat-umat terdahulu itu adalah pelit. Karena pelit maka orang itu memutus silaturahim. Karena pelit maka orang itu memutus kebaikannya yang Allah perintahkan untuk disambung. Karena pelit maka manusia berbuat durhaka kepada Allah SWT. Terus ada lagi yang bertanya Rasulullah sebenarnya yang disebut orang Islam yang baik itu seperti apa? Rasulullah mengatakan orang Islam yang baik itu orang yang menjaga lidahnya, menjaga tangannya, sehingga orang lain aman dari tangan dan lidah dia. pertanyaan keduanya adalah hijrah yang paling afdol itu yang mana? Rasulullah SAW katakan bahwa hijrah yang paling afdol itu kalau kita hijrah menjauhi dari apa yang tidak disuka oleh Allah. Apa yang tidak disuka oleh Allah kita jauhi. itulah hijrah yang terbaik. Rasulullah SAW katakan berbeda ya, hijrahnya orang kota dengan orang kampung. Kalau orang kota, kalau orang kota itu hijrahnya adalah menghadapi banyak sekali tantangan yang dihadapan. tantangan-tantangan itu berupa ujian. Ujian materi, ujian imateri. Ujian ekonomi, ujian banyaknya maksiat yang ada dihadapannya. Maka orang terbaik, orang yang hijrahnya terbaik adalah orang yang bisa lulus menghadapi ujian berat. Itu hijrahnya orang kota. Dengan ujian yang berat yang dia hadapi itu, entah berupa harta, entah berupa jabatan, entah berupa hal-hal yang menggiurkan syahwat dia. Dia bisa lolos, dia bisa selamat dari ujian itu. Itulah yang terbaik. Tapi hijrahnya orang kampung, orang badui, kata Rasulullah SAW adalah apabila dia bisa taat pada kebaikan, pada kebenaran, itulah hijrah terbaik bagi dia. Bapak-Ibu yang dimulakan Allah, maka kita sekarang di khutbah yang ke-78 tentang Ammar Ma'ruf Nahi Mungkab. Qala Al-Musannifu rahimahullah ta'ala an' Aisyata radiyallahu anha. Dari Aisyah radiyallahu anha qalat ia mengatakan dakhal dakhla alayyan Nabi Rasulullah SAW masuk ke rumahku, kata Aisyah, fa'arftuhu fi wajihi, lalu aku melihat di wajahnya, anahu qad hadaruhu syai'un. Sepertinya telah hadir kepadanya sesuatu. Ya, ada sesuatu yang hadir di hadapannya. Rasulullah SAW berwudu dan tidak mengajak bicara siapapun. Lalu saya mendekat dari kamar-kamar itu. Aku ingin mendengarkan apa yang Rasulullah SAW katakan. Jadi rupanya setelah berwudu Rasulullah SAW keluar masuk macin. Fa'qwa'ada'ala mimbari lalu beliau duduk di atas mimbar. Fa'hamidallah wa'asma'alih lalu ia memuji Allah ia menyanjungnya waqawala dan beliau mengatakan ya ayyuh nas wahai manusia inna Allah yaqulul lakum muru bil ma'ruf wa'anhu atau wanhaw wa'anil munkar perintahkanlah pada yang baik dan laranglah dari kemungkaran lakukanlah larangan dari kemungkaran Qabla sebelum sebelum kamu berdoa kepadaku lalu aku tidak kabulkan doa kalian dan kalian meminta kepadaku tapi aku tidak beri apa yang kalian minta kepada kalian rasul sallallahu anehi wasallam tidak menambahkan kata-katanya sampai kemudian beliau turun ini nafadnya ya khutbahnya memperlihatkan kegelisahan rasulullah sallallahu anehi wasallam seolah-olah telah terjadi sesuatu yang ganjil dimana kemungkaran dibiarkan dimana amar ma'ruf mengajak kebaikan menjadi stagnan rasul sallallahu anehi wasallam gundah dan biasa apabila rasul sallallahu anehi wasallam merasa ada cemas merasa ada sesuatu yang tidak enak di fikirannya di hatinya beliau berwudu ya maka dengan berwudu itu gangguan gangguan yang dilancarkan oleh syaitan menjadi padam karena air wudu apabila ada dosa-dosa seperti yang rasul sallallahu anehi wasallam ajarkan maka dia akan gugur dari anggota yang terkena wudu itu dan ini rasul sallallahu anehi wasallam berwudu lalu beliau keluar dan Aisyah mencoba ingin mendengarkan apa yang dikatakan rasul sallallahu anehi wasallam di balik kamarnya itu tentu itu masjid Aisyah ingin mendengar rupanya rasul sallallahu anehi wasallam mengatakan manusia masyarakat semua Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatakan kepada kalian perintahkanlah segala perbuatan baik yang aktif untuk mengajak berbuat baik jangan diam berbeda orang yang mengajak berbuat baik dengan yang diam beda lakukanlah nahi mungkar apabila ada kemungkaran jangan diam harus diingkari siapa saja diantara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya dengan kekuasaannya anda punya kekuasaan kemungkaran itu harus diubah dengan kekuasaan yang anda miliki dengan tanda tangan kalian dengan kebijakan kebijakan yang kalian keluarkan sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan kepada kalian dan laranglah perbuatan mungkar depan ada perbuatan mungkar jangan dibiarkan kalau tidak bisa melarang kemungkaran dengan kekuasaannya dengan tangannya dengan lidahnya lidah itu simbol untuk bahasa bahasa lisan bahasa isyarat bahasa tulisan kasih nasehat kasih nasehat jangan diam karena apabila kemungkaran didiamkan itu sama saja artinya dengan setuju kepada kemungkaran kalau tidak bisa mengubah dan mengingkari kemungkaran itu maka kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan hati dan yang demikian itu adalah iman paling lemah itu selemah-lemah iman kalau ngomong saja tidak bisa tidak berani itu namanya iman yang lemah jangan dibiarkan perbuatan maksiat yang ada di lingkungan kita yang ada di rumah kita jangan dibiarkan jangan pernah takut kepada anak kepada menantu jangan pernah takut kepada istri kepada suami yang berbuat mungkar kita harus bicara kita harus ingatkan karena kalau tidak itu namanya kita menyetujui atau mendukung kemungkaran itu ya di hadith yang lain Rasulullah s.a.w. mengatakan hampir saja siksa Allah itu diturunkan kepada bangsa di mana Amar Ma'ruf dan Nahi mungkar tidak dilaksanakan sebaliknya apabila Amar Ma'ruf dilaksanakan berjalan dengan baik maka masyarakat sekitar itu Allah sebut sebagai sebaik baik masyarakat sebaik baik golongan kuntum khaira ummatin ukrijat din nasi tak muruna bil ma'rufi watan hawna anil mungkiri watu'minuna billah kalian adalah sebaik baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia ya bukan Yahudi bukan Nasrani orang Islam umat yang terbaik tapi dengan syarat apa tak muruna bil ma'ruf kalian menyuruh perbuatan yang baik watan hawna anil mungkar kalian melarang perbuatan mungkar watu'minuna billah dan beriman kepada Allah jangan diam harus aktif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sekecil apapun perbuatan yang tidak baik harus diluruskan ya dari yang kecil itu dari yang kecil itu akan terjadi pembenahan perbaikan ya apabila yang kecil bisa dilaksanakan yang besar pun akan bisa dilakukan tapi kalau yang kecil saja tidak bisa dilakukan bagaimana akan melakukan yang besar ya watu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah itu syarat itu amar ma'ruf nahi mungkar iman kepada Allah dengan sebenar-benar itu yang menyebabkan kalian sebagai atau menjadi sebaik golongan sebaik-baik umum baik apabila apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dijalankan ya efeknya adalah bencana yang Allah turunkan dan bencana mula adalah apabila kita berdoa Allah tidak kabulkan apabila kita meminta Allah tidak beri apabila kita minta tolong Allah tidak tolong itu tuh bencana itu bencana yang sangat menyakitkan sekali ya dalam keadaan kita menginginkan sesuatu kita berdoa 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 Allah tidak mau dengar kita meminta meminta Allah tidak kasih kita dalam keadaan terjepit minta tolong Allah tidak tolong kenapa kapan amar ma'ruf nahi mungkar didiamkan dia diamkan ini sekarang terbalik pengajian dibubarkan alasannya pengajian itu membikin retak membikin polarisasi membikin resah masyarakat itu apa yang dilakukan oleh seorang dokter Syafiq Reza Basalama saya kalau ada dangdut joget joget juga dengan seragam bansernya itu itu sangat memalukan warganah diyin warganah datul ulama memalukan ulama-ulama yang pasti ulama-ulama ini tidak suka itu itu bukan komando ulama nah datul ulama jadi ada apa sebenarnya dengan banser ini jadi jangan terbalik sekarang ada banser seperti itu harus ada bertindak meskipun alhamdulillah sekarang majlis ulama Indonesia sudah bertindak berharap semoga tidak ada lagi kejadian pengajian dibubarkan entah pengajian itu dari ustad-ustad yang menisbatkan dirinya kepada salafi ahlu sunnah wal jamah yang salafi ahlu sunnah wal jamah yang lah datul ulama ahlu sunnah yang muhammadiyah ahlu sunnah yang jamah tabliq apa saja semuanya selama mengklaim dirinya ahlu sunnah maka itu baik meskipun ada plus minus diantara kelompok-kelompok mereka tapi semuanya itu ingin menjadi ahlu sunnah wal jamah ada hal-hal yang melenceng dari mereka mereka yang menisbatkan atau mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamah tergantung tergantung masing-masing orang tergantung masing-masing pribadi ya boleh jadi diajarannya benar tapi ini orang tidak pernah belajar tapi mengakunya ini dari kiai kiainya tidak ajarkan itu padahal tapi memang banyak juga yang terjadi yang mungkar-mungkar kiainya ngajarin kemungkaran mengajarkan sesuatu yang Islam tidak ajarkan mana itu contohnya contohnya minta-minta kekuburan ya bukan dilarang ziarahnya ziarahnya itu sunnah tapi kalau ziarah minta-minta kepada yang sudah meninggal ya salah ya ada lima model orang ziarah kubur itu ada yang ziarah kubur menganggap kuburan itu sebagai tempat yang mustajab tempat mustajab itu ya Ka'bah sana Masjid Al-Haram Masjid Nabau Masjid-Masjid Masjid kita di rumah kita yang khusus untuk sholat itu tempat mustajab jadi dia doa apa saja yang dia inginkan doanya sih kepada Allah tapi supaya dikabul dikubur itu salah itu ya Rasul tidak ajarkan itu lagi-lagi Rasul ini agama yang dibawa oleh Rasul semuanya sudah dijelaskan dalam Quran dalam Sunnah kita ini beribadah ikut Rasul ada yang ziarah kubur minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal dengan keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal ini lebih dekat kepada Allah dibanding ketika dia masih hidup jadi dia minta wahai waliullah doakanlah saya agar apa yang menjadi hajat saya bisa dikabul ya minta padahal orang kalau sudah mati terputus amannya tidak sholat tidak doa tidak puasa sudah selesai ibadah itu waktu di dunia apa tidak percaya dengan hadith ada lagi yang bukan minta didoakan minta kepada kuburan kepada yang dikubur itu sepertinya orang yang dikubur itu Tuhan ya Sheikh ini murid-murid murid-murid cucu-cucu engkau ini datang ke sini minta agar hidupnya semuanya berkah saya seperti Tuhan ya mintanya kepada itu yang ketiga ada juga yang oh baca Quran baca tahlil baca yasin dikubur sesuatu yang Rasul tidak ajarkan justru Rasul mengatakan kuburan itu jangan untuk sholat jangan untuk baca Quran adit jadi dilarang ada yang ziarah kubur tadi sudah tiga macam ziarah kubur itu untuk dia yang keempat itu dia ziarah kubur untuk mendoakan ini yang benar mendoakan orang yang ada di alam kubur itu ada di kuburan itu berapa lama sebentar saja sebentar saja 2 menit 2 menit 3 menit selesai itu yang benar tapi ada juga yang sengaja ziarah kubur itu untuk wisata wisata religi tapi orang sampai sana beda-beda ada yang yang kelima menganggap kubur itu adalah tempat yang bisa diminta berkahnya namanya tabarruk dengan kubur nggak boleh minta berkah kepada kuburan kamu kalau ziarah ke kubur itu nggak usah doa ziarah ke wali songong nggak usah doa pokoknya kamu ziarah saja nanti jualan kamu laris nanti kamu bisa dapat suami dan seterusnya maka kita mesti jadi bukan ziarah kuburnya yang dilarang ziarah kubur itu memang pernah dilarang oleh Rasul s.a.w. karena saat itu mereka baru saja masuk Islam belum lama mereka musyrik khawatir mereka nyembah kuburan begitu iman mereka sudah kuat Rasul katakan dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur samkan baik-baik silahkan ziarah kubur ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian bahkan perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian yang salah satunya adalah dengan ziarah kubur jadi bukan ziarah kuburnya tidak boleh ziarah kuburnya itu dianjurkan supaya ingat mati itu salah satu tujuannya caranya datang mendoakan cukup assalamualaikum kubur kuburnya Permintaan kita diberi, kita ditolong oleh Allah, lakukan amar mahrub. Nahi mungkar. InsyaAllah apa yang menjadi hajat kita kepada Allah, Allah akan berikan. Lafad yang mengadakan, فَمَا زَيْدَ عَلَيْهِنَّ حَتَّ نَزَلًا Rasulullah SAW, khutbah itu ada yang dituju. Goalnya dari khutbah itu apa? Bukan sekedar cerita, berita, begitu ngomong. Enggak ada yang dituju. Ada yang dituju. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Satu khutbah. Ini ada khutbah berikutnya. 79 itu tentang fadilahnya sholat, sedekah, dan puas. Wadilah, sholat. Besok ya, besok, besok, besok. Ya, iya, iya. Adiknya sih tidak panjang, tapi ini penjabarannya ini. Supaya tetap bisa mendalam ya. Terima kasih, 79. Baik, saya terima kasih. Bapak-Ibu silakan yang ingin bertanya. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu kan hadisnya udah jelas ya. Tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Nah, awal mulanya kita membaca Yassin gitu di kuburan itu dari mana tuh Pak Ustadz? Padahal kan ulama-ulama dulu kan pasti sudah tahu gitu Pak Ustadz. Sekurang Pak Ustadz. Ya, ada beberapa dugaannya. Di kitab Riyadu Solihin itu, di bab ziarah kubur, ada dituliskan bahwa Imam Nawawi mengatakan membaca Quran di kuburan itu baik. Ya, terlebih kalau menghatamkannya. Menurut Imam Shafi'i. Kata siapa tuh? Kata yang tertulis di Riyadu Solihin. Nah, tapi apakah itu benar? Kata-katanya Imam Nawawi, dicek di semua kitabnya nggak ada. Apakah itu benar? Itu kata-katanya Imam Shafi'i, dicek semua nggak ada. Maksudnya dicek di semua kitabnya Imam Shafi'i atau di semua kitab yang menukil kata-kata Imam Shafi'i? Nggak ada. Jadi saya menduga itu adalah ajaran yang disisipkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu untuk sementara. Itu untuk sementara. Jadi kalau misalnya mau diskusi, ayo diskusi. Nggak ada itu. Bahwa ada sahabatnya Ibn Umar mengatakan, kalau saya meninggal tolong bacakan sedikit ayat di awal Al-Baqarah dan di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Itu ya. Kata-kata sahabat itu. Tidak bisa dijadikan dali. Oh sahabat ini mengerti apa segala? Nah, dia mengerti. Dia mengerti. Tapi sahabat itu bisa salah. Jangan Ibn Umar. Umar bin Khotob juga salah. Maksudnya, dia pernah tersalah. Bahkan sangat fatal sekali. Ketika dia mengatakan, nggak, Muhammad tidak akan mati. Tapi dia seperti Nabi Yunus. Yang di dalam perut ikan. Tiga hari. Kemudian setelah itu dia bangun. Muhammad sebentar lagi bangun. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Siapa nggak lehernya? Tuh. Begitu Abu Bakar katakan, Eh, Umar turun. Muhammad telah mati. Wa ma muhammadun illa rasul. Udah khalat min qablih rasul. Afa ima ta'u kutiba inqalabtum ala afabikum. Muhammad sudah mati. Muhammad itu utusan Allah. Tidak lain tindak bukan. Dia utusan Allah. Sebelum Muhammad ada juga rasul-rasul sebelum dia. Mati juga sama. Jadi jangan mengatakan Muhammad tidak mati. Apakah kalau Muhammad sudah mati kalian akan kembali lagi menjadi kafir? Tuh Allah yang mengatakan, Gemetar Umar bin Qabtab. Pedang yang dihulusnya jatuh. Dia katakan, Sepertinya saya baru islam. Baru tahu ada ayat ini. Padahal hafal Umar bin Qabtab. Jadi adat sahabat itu kata-katanya tidak bisa dijadikan dalil. Kecuali apa yang dikatakannya berkesesuaian. Dengan ajaran rasul. Oh ada ini. Rasul mengatakan ini. Satu, dua, tiga. Begitu ya. Ada misalnya sahabat yang meyakini bahwa Orang yang datang kepada rasul. Lalu kemudian tidak diketahui mana orangnya, kemana orangnya. Dia katakan, itu adalah khidir. Itu keliru itu. Keliru. Pasti itu bertentangan dengan surah Lambia ayat 34. Yang mengatakan bahwa Wama ja'alna li basyari min qabdikal khulda Afa'in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah jadikan Satupun orang sebelum kamu hidup selama-lamanya. Jadi kalau kamu mati, Masa iya mereka tetap hidup? Yang sudah mati. Ya. Baik. Itu ya. Itu dugaan saya. Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz bilang kan, Kalau membaca Al-Quran adalah baik gitu. Nah, orang-orang yang telah, Orang-orang itu kan menganggap bahwa Membaca Al-Quran adalah baik. Nah, apakah dengan membaca Al-Quran di kubur itu Akan menjadi bid'ah karena tidak diajarkan Rasulullah? Atau seperti apa, Pak Ustadz? Bukan bid'ah. Bukan bid'ah, dilarang. Kalau bid'ah apa, Pak Ustadz? Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, Tiba-tiba muncul ajaran. Itu bukan bid'ah. Dilarang. Misalnya, Misalnya, Solawatan diperintah nggak? Diperintah kan? Diperintah. Solawatan sambil joget. Haram apa bid'ah? Haram apa bid'ah? Enggak ada Rasul mengajarkan solat sambil biar. Bukan, bukan bid'ah. Itu haram. Kalau bid'ah itu, Ibadah yang diadakan gitu ya, Pak Ustadz? Seperti apa? Ya, misalnya, Solat nagri beli marokat. Itu bid'ah. Solat hanya tiga waktu misalkan ya, Pak Ustadz. Kan ada pernah tuh waktu itu dibilang. Ya, itu. Ya, itu bid'ah. Itu ajaran baru. Bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah yang diharamkan. Karena bid'ah itu belum hukum. Belum hukum. Kalau saya belum hukum, bid'ah itu objek hukum. Oh, ini bid'ah. Jadi apa hukumnya nih? Haram. Oh, ini bid'ah. Apa nih hukumnya nih? Ya, ini haram. Ini sudah menjurus syirik. Misalnya. Jadi, di sana sebenarnya ada yang tegas orang menyebutnya bid'ah. Padahal bukan bid'ah. Padahal itu haram. Jelas. Dilarang, misalnya. Sudah jelas. Ada aturannya. Itu gak boleh. Orang habis sholat. Misalnya. Habis sholat baca yasin. Itu bukan bid'ah itu. Sholat sudah selesai. Mau baca yasin. Mau baca surah al-kafi. Mau langsung pulang juga boleh. Tidak bisa dikatakan Rasul. Tidak lakukan itu. Gak boleh. Ada hadit yang lain. Saya sering katakan kalau urusan satu masalah, itu dicek. Apakah ini masuk bidang fikih? Apakah bidang akhidah? Atau ini masuk urusan budaya? Oh, ini ada urusan fikihnya apa? Oh, ini masuk juga urusan akhidah apa? Apa yang bentok, urusan apa yang bentok dalam urusan fikih? Dalam urusan akhidah? Misalnya maulid nabi. Maulid nabi itu butir-butirannya banyak. Ada makanan. Ada sedekah. Ada perlombaan. Ada bagi-bagi hadiah. Ada ceramah. Ada baca sholawat. Ada hiburan. Ada baca maulid. Maksudnya baca tarikh. Nah, itu semua harus dinilai itu. Jadi kita tidak bisa nilai blongkotan begitu. Enggak bisa. Kalau misalnya ceramah. Ceramah itu urusan fikih atau urusan akhidah? Apakah urusan wawasan? Urusan budaya? Ceramah itu cara untuk menyampaikan pelajaran. Itu tidak masuk urusan fikih itu. Urusan menyampaikan pelajaran. Misalnya kuliah semester 1, semester 2, semester 3. Jangan dikait-kaitkan dengan bid'ah. Itu urusan budaya. Terus sedekah. Sedekah kapan saja boleh. Makanannya tidak jadi haram. Karena itu dimulid. Perlombaan, hafalan Quran, perlombaan adhan. Itu bagus. Tinggal. Itu kan enggak ada urusan dengan anu kan? Jadi orang sedekah, itu urusannya dengan fikih. Ada yang dilanggar apa tidak? Oh, tapi ini sedekahnya anu. Ada barang yang diharamkan. Apakah bid'ahnya? Bukan bid'ah. Ya haram. Haram. Mana? Apa yang diharamkan? Ada rokok, ada segala misalnya. Ya haram. Ada minuman keras misalnya. Jelas sih. Tapi, barzanji atau kitab yang dibaca, solawat yang dibaca, itu ada urusan dengan akibat. Solawatnya ini benar apa salah? Solawatnya ini mengandung unsur kesyirikan atau tidak? Itu harus dinilai. Kalau mengandung unsur kesyirikan, ya bukan bid'ah. Syirik. Ada solat yang syirik? Ada banyak. Ada pernyataan-pernyataan di dalam kitab barzanji, malun di Debaedan, yang bertentangan dengan ajaran islam. Banyak. Seperti ajaran-ajaran tentang reinkarnasi segala. Itu bukan ajaran islam sama sekali. Apakah itu tidak? Bukan itu syirik. Begitu cara menilai. Jadi jelas. Itu Bu Rida. Baik Ustaz, Baruqalafikum, Jazakallah, Khairan. Baik Ustaz. Ada lagi yang munggu selakan Bapak-Ibu. Masih ada waktu. Rasanya almarhum yang masih ada waktu saya mau bertanya. Ya Allah. Ya Allah. Sudah sedih membonini kalau ingat Pak. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari Pak. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaannya ke Ustaz. Ustaz juga belajar kok, Bur. Dari apa yang ditanyakan ya Ustaz ya. Ya guru kita semuanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin melakukan salat sunat suruh, apakah wajib salat jamaah di masjid? Salat subuh jamaah di masjid? Yang kedua, maksimal salat sunat suruh itu berapa rekaat? Ya. Yang ketiga. Ya udah itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama berkaitan dengan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah itu ada hadith yang berat. Atau bukan berat sih, tegas. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq itu adalah salat isya dan subuh. Paling berat bagi orang munafiq. Andaikan mereka mengetahui apa yang ada pada salat isya dan subuh, la'at-tauhum, pastilah mereka akan mendatanginya. Mendatangi keduanya. Maksudnya salat berjamaah. Walau habwan meskipun sambil merangkat. Jadi, orang kalau masih salat subuhnya maunya di rumah. Salat isya-nya maunya di rumah yang laki-laki, bukan perempuan. Beda perempuan. Perempuan lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Laki-laki yang masih demen salat isya dan subuh di rumah, itu terkena penyakit munafiq. Namanya munafiq amali, bukan munafiq akidah. Amalan orang munafiq. Tidak hadir salat isya dan subuh berjamaah itu amalannya orang munafiq. Jadi, kalau pengen terbebas dari sifat amalan orang munafiq, itu berkaitan dengan salat isya dan subuh di masjid. Berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Bukan berjamaah di rumah. Nah, perempuan, perempuan di rumah, kalau ada beberapa perempuan berjamaahlah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Salat bersama satu orang lebih baik daripada salat sendirian. Bersama dua orang lebih baik daripada salat dengan satu orang. Semakin banyak makmumnya, semakin suci salatnya. Begitu ya. Terus yang kedua, berkenaan dengan salat syuruk. Salat sunnah syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Di mana dikerjakan, di mana saja boleh. Di rumah boleh. Di masjid, ya untuk laki, untuk perempuan, ya pasti lebih baik. Kita mau subuh, yang perempuan mau subuh di masjid, boleh, boleh. Ya, dilarang laki-laki melarangnya. Jadi, salat syuruk itu salat duha di awal waktu. Berapa rokaat, mau dua rokaat boleh. Empat rokaat bagus, enam rokaat lebih bagus. Ya, itu salat duha di awal waktu itu. Ya, yang Rasulullah SAW katakan, siapa yang salat berjamaah subuh. Tidak meninggalkan tempatnya. Sampai syuruk. Ya, kemudian salat setelah itu. Ya, sepuluh menitan lah setelah terbit. Ya, itu waktu. Pertama, waktu duha permulaan. Permulaan duha. Salat duha rokaat. Itu persis. Ya, pahalanya seperti haji. Besar pahalanya. Begitu. Jadi, kalau laki-laki dapatkan pahala seperti itu apabila apabila sholat subuhnya berjamaah di masjid. Di masjid, tidak dapat terkena tipat munafik. Perempuan dibanding sholat subuh di masjid, lebih baik sholat subuh di rumah. Begitu. Tapi di masjid ada kajian. Yang lebih baik sholat di masjid lah. Di rumah, tidak ada kajian. Saya kalau sholat sendirian, baca saya blepetan, blepotan. Yang lebih baik sholat di masjid dong. Ya, di masjid imamnya, Masya Allah. Tingkat internasional, bacaannya. Ya. Jadi, tidak bisa dipukul rata. Jadi, kalau perempuan itu boleh sholat sunat suruhnya di rumah, Ustaz, ya? Boleh. Justru, justru. Kan tadi saya katakan, lebih baik di rumah daripada di masjid kan untuk perempuan. Ya, berarti wanita enggak wajib sholat sebuah jamaah. Enggak wajib ke masjid. Tapi kalau ke masjid, tetap pahalanya sama dengan laki-laki. Tapi kalau di rumah, enggak sama dengan pahala laki-laki, Ustaz. Kalau di rumah, lebih baik. Oh, lebih baik. Ya, dari tadi saya ngomong. Kalau di rumah, lebih baik ya, Ustaz, ya? Ya, khusus wanita. Yang maksudnya untuk khusus wanita ini. Yang perempuan itu masjah Allah. Pahalanya sama. Tapi di rumah malah-malah sana, tenang aja, lebih baik ini ntar salat sebuahnya, kalau udah setengah jam. Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh, dua lagi juga boleh. Seandainya kita punya rumah tahfiz, apa sifat-sifat yang harus dihindari? Supaya amal kita itu enggak, pahala kita memiliki tahfiz itu tidak hilang. Apa amal-amal yang harus kita hindari? Ya, pertama paling harus dihindari, ria. Karena orang kalau banyak berbuat baik, bisa tersembul rasa rianya. Terus yang kedua, yang harus dihindari, mulut dan hati. Mulutnya masih dijaga. Dijaga kewangian mulut. Dijaga kebersihan hati. Karena kalau itu dijaga, itu akan tercermin bahwa Allah itu sayang kepada orang tersebut. Kita jaga mulut, tanda Allah sayang kepada kita. Kita tidak kasar, tanda Allah itu sayang kepada kita. Terkadang kan kasar sama anak-anak yang ngaji. Jangan sampai. Sebab kalau kita kasar, mereka tidak betah. Yang paling ini, enggak boleh berbangga diri, enggak boleh juga, enggak boleh terlalu senang, enggak boleh. Kalau senang, harus. Senang harus. Harus. Senang. Kita sholat alhamdulillah, bisa sholat. Alhamdulillah kita tidak seperti dia. yang nyembah manusia, kita syukur. Boleh itu diceritakan, diceritakan. Ya, justru kalau dapat nikmat Allah itu, sebaiknya diceritakan. terhadap nikmat Tuhanmu, itu ceritakanlah nikmat. Satu ya. Ada juga satu maknanya fahadis, nikmat Tuhanmu itu perbaharui lah. Sama kawan alhamdulillah nih, ini rumah tafsir kita nih, sekarang muridnya sudah 200. Masya Allah. Mohon doanya biar lancar. Ya, biar ini terus ada peningkatan. Ya, ini guru-gurunya juga bertambah. Tapi karena ini, ini gratis ya, guru-guru harus digaji. Ya, boleh kawan-kawan kalau mau ikut, ya, terbuka untuk tanam pahala di sini. Ya, pahalanya subur di sini. Ya, misalnya. Begitu boleh ya. Terus yang guru yang ngaji itu kan, guru yang ngajar itu kita harus bayar kan nih, Ustadz, kita bayar tiap bulan kan? Ya. Guru yang ngajar tarfis itu harus kita bayar tiap bulan kan? Kalau tidak dibayar, ya, sementara mereka butuh, dolin kita. Jadi wajib dibayar nih, Ustadz ya. Kan ada seorang guru yang tidak pengen dibayar. Enggak, saya enggak mau dibayar. Saya mau, malah saya mau nyumbang. Ada kan? Ada, gurunya kaya gitu. Gajinya cuma 300 ribu. Enggak. Atau dia, saya terima ya, tapi saya berikan lagi. Ada kan? Jadi kalau wajib-wajib begitu itu menakutkan. Karena guru itu wajib dibayar, ya, dilihat saja. Gurunya, gurunya ini butuh dibayar apa tidak. Ya. Karena kan ini kan lembaga yang tidak resmi. Ya. Tapi kalau ini misalnya, ini resmi terdaftar. Ya, digaji itu hak dia untuk memperoleh gaji. Ya. Jadi, apa, menirikan Tafis itu kan dah berat, tapi lebih berat menjaga hati ya, Ustaz, ya? Ya, lebih berat menjaga hati. Hati. Biar enggak ria, biar enggak sombong, enggak merasa hebat. Ya, jelas. Merasa lebih dari orang. Jelas. Oh, punya rumah Tafis jalannya. Tuh. Ya, itu. Itu, Ustaz. Ya, berat-berat. Itu kan harus dihindari, itu. Ya, biasa saja. Harus jadi orang biasa. Biasa saja. Jadi, jangan merasa sombong, bangga, merasa lebih dari orang lain. Itu bisa menghapuskan pahalanya, ya Ustaz, ya? Ya, jelas. Ya. Jelas. Itu, ini kunci-kuncinya yang penting nih, Ustaz. Kunci-kunci ini penting nih. Yang penting hati kita dekat dengan Allah. Allah itu adalah segalanya bagi kita, ya? Benar. Memaham bahkan diri saja kepada Allah. Orang kalau punya kelebihan, banyak jalannya beda. Ya, Han? Jalannya beda, itu yang masalah. Ya, 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 Ustaz. Harus lebih tawadu, ya? Lebih. Benar. Katanya kalau nggak salah, itu memberi orang yang tidak pernah memberi kita. Menegur orang yang nggak pernah menegur kita. Itu lebih bagus, katanya Ustaz, ya? Ya, benar. Ya, terima kasih, Ustaz. Apa? Kata serangannya. Terus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita, insya Allah, pada masih dikasih kesempatan untuk puasa ya tahun ini. Amin. Amin. Insya Allah. Selesai satu bulan. Berapa orang saja di jamaah kita nih yang bulan puasa kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Tadi pagi juga di masjid ada jamaah, namanya Ramadan meninggal duniawan, berarti layarnya Ramadan juga. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi, di daerah saya itu, tiap minggu sekali, giliran dari masjid ke masjid itu pindah, itu bacaan barjanji itu sudah mulai banyaknya. Dulu pernah disampaikan, sebenarnya di barjanji itu ada yang kurang pas lah, itu letak kesalahannya atau kekurang pasnya itu dimana? Itu satu, Ustaz. Kedua. Kemudian juga pernah juga, saya dengar dari Pak Ustaz juga, bacaan tarhim itu sebenarnya juga kurang pas juga. Nah, saya ingin tahu dua-duanya itu, letak kekurang pasnya atau kesalahannya itu dimana Pak Ustaz itu mau ngasih tahu ke yang biasa baca tarhim menjelang subuh itu kurang enak. Nah, terus yang barjanji tadi itu yang ada juga itu perkumpulan, itu banyak sekali gitu, tiap Senin malam itu pindah masjid sini, pindah masjid sini gitu. Yang ada juga usat-usat para TBG-TBG juga gitu Pak Ustaz. Bukan TBG, TGB. TGB, iya Tuhan Guru Besar. Maaf. Jadi begini, membaca hadith, misalnya membaca sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Oke Pak Yamto. Ya. Pak Yamto baca sahih Bukhari, terus tidak mengerti dapat pahala nggak? Ini tanya nih, cepetan dijawab Pak. Dapat. Kalau saya dapat, baca-baca nggak ngerti dapat. Dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Baca apa saja tidak mengerti tidak dapat pahala. Kesulih Al-Quran. Oh, kalau Al-Quran, oh gitu ya. Kenapa? Dijadikan ibadah dengan membacanya. Yang lain dengan membacanya tidak jadi ibadah. Dapat pahala membaca hadith kalau paham. Hadith loh. Sekarang berjanji. Berjanji hadith atau bukan? Tulisan biasa aja. Terus yang membaca tidak paham. Dapat pahala apa tidak? Baca hadith loh. Tulisan biasa aja nggak dapat pahala. Apalagi baca berjanji. Satu. Yang kedua, di mana letak kesalahannya? Banyak. Banyak. Bayang itu belajar wujudik hidang bako kan? Iya nggak? Belajar sifat Allah nggak? Wujudik hidang bako. Belajar nggak? Iya, iya, iya. Ya kan? Kidang itu sifatnya siapa? Ada sebelum segala sesuatu ada. Itu namanya kidang. Sifatnya siapa itu? Allah. Sifatnya Allah. Boleh nggak kita mengatakan itu sifatnya Rasulullah? Nggak boleh. Sebelum segala sesuatu ada. Rasulullah sudah ada. Boleh nggak? Itu berjanji itu. Boleh nggak? Itu sifatnya Allah. Boleh nggak diberikan kepada Rasulullah? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu berjanji. Mana lafaznya ada? Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Aku salawat dan salam kepada Nur Muhammad yang memiliki sifat hidam dan awal. Nur Muhammad. Apa itu bida'ah? Bukan bida'ah itu. Syirik. Yang keduanya, boleh nggak orang mengatakan, oh saya melihat ya, waktu cucunya Payamto lahir, itu dihadiri oleh banyak bidadari, dihadiri oleh Siti Fatimah, Siti Khadijah, orang ngomong begitu. Yang ngomong orang alim, Habib Lutfi yang ngomong. Boleh nggak ngomong begitu, Payamto? Itu bohong apa-apa ya? Payamto diam, ditanya. Nggak boleh. Yang tergagam saja ragu, Habib Lutfi, jangan kan Habib Lutfi. Yang ngomong Abu Bakar Siddiq misalnya, dan tidak mungkin Abu Bakar Siddiq mengatakan begitu. Dia bilang, saya melihat diri hadiri oleh ini, itu bohong. Bagaimana mata dia melihat sesuatu yang ghaib? Dia manusia biasa, nggak mungkin lihat yang baik. Nggak boleh kan? Itu yang Rasulullah SAW mengatakan, Siapa mengklaim ilmu ghaib, mengetahui yang ghaib, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu berjanji. Dia mengatakan, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, dihadiri oleh istrinya Raja Fir'aun, Siti Asia, dihadiri oleh Siti Maryam, dihadiri oleh para bidada adik. Dari mana dia tahu, dia saja waktu itu belum terlahir, berjanji belum terlahir. Andaikan dia sudah ada di situ, bagaimana dia bisa lihat dia manusia? Oh, ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau waktu dilahirkan, dihadiri oleh siapa? Al-Quran yang nggak ada, hadisnya tidak ada. Apakah solehin ini fitnah? Nggak solehin, nggak fitnah. Ada lafaznya diberjanji, gitu. Apa katanya? Waktu Muhammad dilahirkan, di malam dihadirkan, itu dihadiri oleh Asiyah, oleh Maryam, oleh para bidada adik yang suci dari surga. Nah, itu nggak boleh itu ngomong. Terus mana lagi? Yang solawat-solawat yang lukumnya, solawatnya benar, ya. Tapi ada ujungnya itu minta kepada Rasulullah. Tapi ini bahasan pasti panjang, ya. Pasti bahasan panjang. Karena kan ini namanya minta bukti. Bagaimana tarhin? Tarhin ya lebih panjang lagi. Ya, waktunya udah dulu. Ya, makanya yang saya heran gini, Pak Ustaz, ya. Tapi yang ngadain para Ustaz-Ustaz, mereka seharusnya kan tahu artinya. Kalau mungkin saya nggak tahu artinya, ya. Para pengikutnya itu karena enak, Entar dulu. Apakah benar mereka tahu artinya? Nah, itu yang saya nggak tahu juga. Tanya, Pak Ustaz. Mereka Ustaz mesti tahu dong. Tahu saya mungkin kalau saya nggak paham, ya. Nggak semua. Kebanyakan Ustaz tidak tahu artinya. Waduh, waduh, waduh. Ini yang disayangkan. Kalau mereka tahu artinya, mesti mereka buang itu. Takut dia. Ya, mungkin kita nggak benar, kok. Kita nggak benar. Kalaupun mereka tidak buang, mereka ambil sastaranya aja. Sastaranya bagus. Tari saja, kalau itu kan buku sejarah, kan. Banyak rahfekul maksum lebih banyak. Ini kan seperti Quran, ya. Oh, mau haji, baca berjanji. Mau sulat, baca berjanji. Munika, baca berjanji. Begitu nggak? Itu ajaran siapa itu? Nah, itu tuh yang namanya biasa. Jelas. Sudah dulu, sudah jam tujuh pas. Kasih aja ininya, YouTube-nya ini, yang dari Pak Ustadz. InsyaAllah. Bapak Bapak yang menerangkan. Kalau yang jamaahnya, mungkin karena lagunya enak, jari ikut-ikut. Baik, Bapak Ibu. Ustadz ini harus mengajar. Ustadz, terima kasih banyak bahwa sekolah kadang-kadang kaciran. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kajian sebuah ini. Dan kita akan lanjutkan materinya pekan depan. Pertanyaan supaya untuk nanti bisa dijawab pekan depannya. Baik, kita tutup dengan handala dan doa kapal muda. Alhamdulillah. Amin. Suka anak-anak.